hai kawan-kawan, jumpa kembali di channel saya Santi Melody, disini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk kehidupan yang lebih berwarna pick a cut reading kali ini fun reading untuk melihat kira-kira minggu depan ya, apa yang akan datang kepada kita di depan ada 4 kristal ada kristal yang pertama kristal yang pertama kristal yang kedua kristal yang ketiga dan terakhir kristal yang keempat oke, minggu depannya ini adalah right timeless ya, minggu depan itu bisa dihitung dari kamu menonton video ini dan satu minggu ke depan jadi, kapanpun kamu menyimak video ini, gak masalah satu minggunya terhitung dari kamu menonton dan menyimak video ini oke, dan disarankan untuk kawan-kawan memilih dengan menggunakan intuisinya kamu pilih kristal di mana yang pertama kali menarik perhatian kamu kalau kamu merasa mendapatkan guidance, mendapatkan bimbingan untuk memilih dua atau tiga kristal silahkan, tapi kalau misalnya ini disarankan kamu memilih kristal yang satu supaya tidak membuat kamu bingung dalam jadi bingung sebenarnya mau datang ini apa yang ini seperti itu, oke but please keep in mind dalam general reading it's fun reading it means for entertainment only untuk tujuan sebagai entertain jadi jangan terlalu diambil serius jangan terlalu diambil apa ya jangan dibawa sampai sensi sensi sendiri seperti itu ya oke, kalau kamu menyukai channel saya jangan lupa like-nya share dan subscribe dan untuk kawan-kawan yang sudah subscribe kawan-kawan yang melakukan personal reading dengan saya dan juga untuk kawan-kawan yang ada mendonasi di channel saya saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih terima kasih banget untuk support kawan-kawan oke sebagai informasi saya ada membuka channel saya yang kedua yang saya lebih fokuskan di bidang spiritual love of distractions motivasi dan meditasi kalau kawan-kawan berminat boleh silahkan klik di keterangan box di bawah dan juga di website saya ada beberapa keterangan atau mungkin artikel-artikel yang saya tulis berdasarkan pengalaman saya sendiri yang saya bagikan kepada kawan-kawan mungkin ada beberapa ritual-ritual atau mungkin hal-hal pengetahuan tentang spiritual yang bisa bermanfaat untuk kawan-kawan oke kita mulai aja langsung untuk dari kristal pertama kira-kira hal apa yang akan datang kepada kita minggu depan dalam minggu depan untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama hal apa yang akan datang kepada kawan-kawan oke untuk yang memilih kristal yang pertama hal apa yang akan datang kepada kamu oke untuk kawan-kawan disini ada seven of cups akan banyak sekali pilihan akan banyak sekali hal yang datang kepada kawan-kawan ini berdasarkan atas doa dan keinginan yang kamu jadi mungkin selama ini kamu ada memohon atau mungkin berdoa untuk mendapatkan suatu cita-cita atau suatu goal dan minggu depan kamu akan mendapatkan begitu banyak inspirasi diberikan begitu banyak inspirasi untuk kamu bisa langkah jalan bagaimana untuk mencapai tujuan dan goalnya kamu misalnya kamu memohon kamu ingin membeli rumah misalnya contoh misalnya rumahnya saya ingin beli dengan kamarnya ada empat atau mungkin lantainya di lantai satu seperti itu nah pada minggu depan kamu akan mungkin ada mendapatkan tawaran dari teman-teman yang pertama atau mungkin kamu akan diberikan dari sosial media kamu mungkin lagi gak sengaja lihat di facebook atau di instagram ada orang nge-tag di jual di rumah di jual kamar empat apa segala macam atau mungkin kamu mendapatkan tawaran mungkin dari eh pas teman kerja atau teman siapa datang eh saya mau jual rumah saya atau mau jual apartemennya saya sesuatu seperti itu akan datang kepada kamu di minggu depan ya jadi ini berdasarkan permohonannya kamu hal yang kamu inginkan akan datang kepada kamu dalam berupa begitu banyak kesempatan dan opportunity tetapi karena tadi kartunya in reverse ya membuat saya merasa bahwa kamu dihadapkan pilihan seperti itu malah justru membuat kamu ragu membuat kamu bingung untuk bagaimana mengambil pilihan atau mengambil sikap nah di situasi seperti ini kamu diminta untuk lebih mendengarkan intuisi kamu karena saya yakin kawan-kawan yang menyukai pikekat reading tarot merupakan orang-orang yang mempunyai intuisi dan mendengarkan intuisi kamu masing-masing makanya bisa resonate atau cocok dengan pesan-pesan yang diberikan atau pesan-pesan yang disampaikan kenapa? karena kamu memang memilih segala sesuatunya dengan menggunakan intuisinya kamu ya jadi untuk minggu depan kamu akan mendapatkan tawaran atau mungkin kamu ada memohon pekerjaan terus kamu di minggu depan kamu akan mulai mendapatkan tawaran tawaran pekerjaan ini 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 dan membuat kamu cukup bingung untuk bagaimana memilih ya tapi sarannya untuk kawan-kawan yang ada di situasi paling pertama gak usah terlalu bingung ya gak usah terlalu pusing trust your intuitions percayai intuisinya kamu ya itu akan membawa kamu kepada pilihan yang tepat oke baik itu untuk teman-teman yang memilih kristal yang pertama terima kasih sudah menyimak kita jumpa lagi di piket reading berikutnya untuk teman-teman yang memilih kristal yang kedua ya kita lihat ya kira-kira hal apa sih yang akan datang kepada kita minggu depan ya oke kita lihat kita lihat hal apa sih yang akan datang kepada kita minggu depan ya minggu depan akan datang apa hal apa untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang kedua hal apa yang akan datang kepada kawan-kawan untuk yang memilih kristal yang kedua let's see oke kristal kristal kedua ya hal apa yang akan datang kepada kawan-kawan yang memilih kristal kedua next week what things will come oke the queen of cups oke hmm akan ada seorang mungkin penolong yang memberikan kamu mungkin banyak saya merasa kawan-kawan yang memilih kristal kedua ini mungkin kamu sedih lagi gak tenang perasaannya atau mungkin lagi banyak mumet pemikirannya lagi banyak pikiran lagi banyak mungkin lagi banyak tekanan atau depresi ya di minggu depan kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang bisa memberikan kamu sedikit ketenangan atau sedikit saran terus kemudian memberikan kamu cukup perasaan yang tenang perasaan yang damai dan juga saya merasakan ada beberapa dari kawan-kawannya tapi gak semua mungkin kamu minggu depan ada janjian mau ketemu dengan pasangannya kamu jadi mungkin minggu ini kamu kamu sama dia mungkin long distance relationship hubungan percintaan yang jarak jauh dan kemudian kamu minggu depan ada pertemuan ada janjian mau ketemuan yang membuat kamu merasa sangat senang sekali sangat bahagia sekali sangat tenang dan ya itu dia perasaan yang cukup membuat kamu bahagia the queen of cups ini bisa ditandakan cups seperti kawan-kawan tahu ditandakan sebagai hubungan sebagai sesuatu perasaannya atau emosional dan kemudian queen seperti yang kawan-kawan tahu queen itu adalah seorang ratu dia bisa memberikan suatu ketenangan memberikan suatu perasaan yang ibaratnya bisa menenangkan gitu loh seperti itu oke jadi let's see ya apakah ada pesan lain dari situasi ini oke saya mendapatkan pesannya dari kawan-kawan yang memilih kartu ini juga mungkin kamu saat ini ada mengalami permasalahannya di minggu depan kamu akan mendapatkan kabar baik itu mungkin kamu akan mendapatkan cara bagaimana penyelesaian permasalahan kamu tergantung dari permasalahan yang kamu hadapin saat ini kalau misalnya permasalahan yang kamu hadapin cukup berat mungkin kamu minggu depan akan mendapatkan ide atau mendapatkan jalan keluarnya tetapi kalau misalnya permasalahan yang kamu hadapin mungkin kecil minggu depan kamu akan mendapatkan hasil yang selama ini kamu tunggu-tunggu hasil yang selama ini kamu inginkan seperti itu jadi minggu depan kamu akan mendapatkan penuhkan, pokoknya emosinya kamu itu cukup-cukup bahagia lah, ibaratnya di minggu depan oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih kristal kedua, terima kasih sudah menyimak, kita langsung masuk untuk teman-teman yang memilih kristal ketiga kita jumpa lagi di readingan berikutnya oke, untuk kawan-kawan yang memilih kristal ketiga, kita lihat oke kita lihat hal apa yang akan datang minggu depan energi kristal yang ketiga ini cukup cukup kuat jadi kartunya langsung keluar disini saya melihat kawan-kawan yang memilih kristal yang ketiga, kamu diminta hal yang akan datang dalam minggu depan itu adalah waktunya kamu untuk beristirahat, jadi minggu-minggu ini mungkin kamu, atau bulan-bulan ini mungkin kamu benar-benar sibuk di minggu depan, mungkin kamu akan mendapatkan libur yang panjang, mungkin minggu, libur tiga hari berturut-turut yang bisa membantu kamu untuk masuk ke dalam fase beristirahat kemudian menenangkan pemikiran kamu menyeimbangkan energinya kamu karena saya lihat beberapa kawan-kawan yang memilih kristal yang ketiga ini kamu, kesibukannya kamu membuat kamu itu seperti kehilangan keseimbangan baratnya waktu tidurnya kamu waktu makannya kamu itu tidak teratur karena mungkin kesibukan atau hal yang ingin kamu lakukan yang membuat kamu itu menginvestasikan seluruh waktunya kamu, pemikirannya kamu ke dalam hal yang saat ini kamu sibukkan dan minggu depan akan ada waktunya kamu untuk check rest untuk beristirahat jadi yang hadir dalam kehidupan kamu itu waktu, timing untuk kamu istirahat untuk kamu duduk tenang dan kemudian merencanakan langkah selanjutnya akan seperti apa seperti itu jadi karena energinya kawan-kawan cukup kuat di kristal yang ketiga ini kartunya langsung pops out langsung keluar jadi waktu cepat istirahat itu juga merupakan sesuatu hal yang penting untuk kita oke kita terakhir untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang keempat kita lihat hal apa yang akan datang kepada kawan-kawan di minggu depan terhitung dari saat kawan-kawan menonton video ini oke kita lihat untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang keempat hal apa yang akan datang kepada kamu minggu depan satu minggu dari sekarang hal apa yang akan datang kita lihat oke akan datang apakah kepada kawan-kawan hal apa yang akan datang kepada kawan-kawan yang memilih kristal yang keempat oke kita shuffle satu kali lagi oh oke lalu kita tanyakan kira-kira hal apa yang akan datang kepada kawan-kawan yang memilih kristal yang keempat minggu depan minggu depan ya hal apa sih yang datang kepada kawan-kawan minggu depan oke ada hal apa yang datang kepada kawan-kawan oke i think this is meant to be for you ya memang harus untuk kawan-kawannya tadi kartunya keluar jatuhnya juga itu oke kita lihat ya hal apa sih akan datang kepada kawan-kawan baik oke untuk kawan-kawan yang kristal memilih kristal yang keempat ini ya akan mungkin ada sesuatu hal yang mungkin ini sebuah peringatan untuk kawan-kawannya ibaratnya jadi kamu diminta untuk kalau mau mengambil sebuah keputusan atau mengambil tindakan atau berucap sesuatu kepada orang lain itu mungkin perlu dipertimbangkan lebih ulang lagi ya karena minggu depan mungkin akan hadir sesuatu hal yang membuat kamu itu mungkin bisa ada perdebatan bisa bikin kamu ada percekcokan antara kamu dengan orang-orang terdekat kamu baik dengan teman kerja teman sekolah atau mungkin dengan keluarga kamu suami istri ya disini terlihat dari kartunya itu ada kartu perdebatan kita lihat ibaratnya ada sesuatu hal yang mungkin saya melihat ada beberapa dari kawan-kawan mungkin kamu bisa menemukan suatu kebenaran dari sebuah situasi misalnya contoh kita berbicara tentang pasangan misalnya contoh atau jangan pasangan deh saya contohkan seperti misalnya teman kerja mungkin kamu selama ini mencurigai ada orang yang mungkin buka-buka file-file komputernya kamu di dalam komputernya kamu mungkin kamu mencurigai hal tersebut dan kemudian kamu mencoba membongkar hal tersebut di minggu depan mungkin hal tersebut terbongkar dan kemudian benar intuisi kamu mengatakan oh benar orang ini yang membongkar file-nya saya di komputer dan kemudian kamu karena tidak menahan emosinya kamu tidak berusaha untuk menenangkan karena biasanya kalau orang ketawan kayak nangkep maling gitu ya perasaannya langsung perasaan membela kebenarannya langsung keluar dan langsung to the point terus ngomongnya mungkin agak sedikit penyakitan segala macam dan ini bisa menjadi sebuah perdebatan kenapa? karena orang yang kalau dituduh pasti mengingkari duluan pasti mengingkari duluan karena itu memang basic instingnya manusia pada saat menghadapi permasalahan pasti ada perasaan ingin lari dulu dari permasalahan tetapi ada orang yang langsung mengambil tindakan lari ada orang yang punya pemikiran lari tetapi tidak lari dia tetap dengan tenang bisa menghadapi masalahnya pelan-pelan step by step nah karena ini adalah general reading jadi situasinya saya gak tahu kamu sama teman-teman gimana sikapnya kamu sifatnya kamu pun saya gak tahu jadi ini mungkin sebuah sign atau sebuah reminding aja sebagai pengingat untuk kawan-kawan mungkin di minggu depan untuk lebih menjaga sikap lebih menjaga kata-kata kamu jangan sampai mungkin menyakiti orang lain karena mungkin ada sesuatu hal yang tentang kelicikan-kelicikan atau kebohongan-kebohongan di samping kamu itu mungkin akan terbongkar yang membuat kamu itu menjadi defensif atau menjadi membela diri kamu sendiri segala macam seperti itu dan disini juga terlihat ada full of cups jadi kan ada sesuatu hal kepribadiannya kamu yang mungkin diambil orang lain atau mungkin yang membuat kamu merasa bahwa mengganggu emosionalnya kamu mengganggu perasaannya kamu ada seseorang kamu tahu kalau dia itu akan menikam kamu dan kemudian kedapatan kesempatannya kamu langsung mencekik ibaratnya seperti itu jadi ini mungkin adalah sebuah sign untuk kawan-kawan di minggu depan ada baiknya kamu lebih menjaga kata-kata kamu tetapi kalau memang segala sesuatu hal yang terjadi tidak bisa kita kendalikan otomatis ya kadang kita punya pemikiran di egonya kita punya pemikiran kadang orang-orang sepertinya harus diberikan pelajaran tapi sebenarnya kalau misalnya kamu cukup bisa untuk berlapang dada menenangkan emosinya kamu disini ada full of cups ada baiknya kamu lebih banyak mendoakan orang lain karena sebenarnya alam semesta yang akan memberikan pelajaran kepada orang-orang tersebut jadi setiap sikap kita setiap tindakan kita setiap kata-kata kita memang kita harus mempertanggungjawabkannya sendiri jadi kita tidak usah membela karena keeguannya kita langsung membela diri terus kemudian kayak seperti memberikan pelajaran kepada orang lain padahal alam semesta dengan sendirinya akan memberikan pelajaran kepada mereka seperti itu tetapi yaitu dia tergantung dari level spiritualnya kamu apakah bisa menerima situasi ini atau tidak tapi saya yakin kawan-kawan yang menyimak video ini dan memilih kristal ini kamu akan bisa cukup dapat menyeimbangkan emosinya kamu kita lihat disini warnanya biru semua biru itu bisa diartikan sebagai feeling blue perasaan yang bete perasaan yang tidak tenang tetapi kamu akan bisa cukup menenangkan diri kalau kita lihat disini dia gambarnya sedang tengkurup dan kemudian menenangkan dirinya sendiri berpikir tentang segala sesuatu yang terjadi seperti itu oke ini untuk kawan-kawan yang secara general terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak di video saya ini jangan lupa like, share dan subscribe terima kasih segini aja dulu untuk reading kandangan kali ini fun reading and I'm sending you so much love namaste